Oke, gue gak tau dari sesi yang 3 minggu lalu, temen-temen kan ada follow up dalam komsel small group discussions. Nah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan gak yang pengen coba ditanyain gitu, nah itu boleh sih jawab karena Michael ada summary ke 2 ada 5 pertanyaan yang mungkin asik juga kalau memang ada waktu kita bisa jawab gitu ya. Nah cuma apa lebih pengen jawabin ini atau yang ini ya, nah kita lihat ya. Pertanyaannya sih masih di soal private and confidential yang kemarin, gue bacain boleh Michael? Ya ada yang nanya, pertanyaannya tuh gini, satu, jadi emang beran gak boleh ya masturbasi? Nah kalau misalnya mau jawab nanti boleh, gue akan jawab. Yang kedua, beneran gak boleh ya kondom and other contraception method. Tiga, terus gimana kalau kita gak ready for a child? We want to have a child, but kayak mau prep for everything first before we actually ready. Yang empat, gimana kalau pasangan kita not that really into Catholic Church? Dan yang terakhir, ngomong soal quiverful ya, quiverful ada yang tau? Gue juga baru sekali nih, gue harus membaca. Wah gue harus tau dulu apaan di quiverful ya. Ya gue tau colorful, bukan quiverful. Anyway, love the person, hate the scene. Actually itu udah message-nya sih, sebenernya. Dan, oke yang gue pengen coba share, bukan cuma sekedar kita punya knowledge-nya, tapi coba deh kita bayangin kalau kita put in that kind of situation. Pertama kali hard fact yang gue bahasal nilisah sama love the person, hate the scene tuh adalah, pas tau fakta bahwa, coba deh, ada ISIS yang mau penggal kepala orang-orang yang bukan muslim. Dulu kan ada beberapa tahun lalu tuh mulai ya, wuhh dipenggal dengan sadis, dibunuh segala macem gitu loh. Kesel-kesel, dipenggal di dalam oven, kan ada tuh penyiksaan-penyiksaan model gitu. Waktu itu gue jadi berpikir, ketika ada salah satu temen di saat berpikir yang bilang gini, eh, Tuhan Yesus juga sayang walaupun mereka. Nah, man, it's a really hard fact buat gue. Hah? Yesus juga mati loh buat mereka yang memotong kepala orang, memenggalkan kepala orang, dan Yesus juga mau mati buat dia. Lu bayangin, love the people, hate the scene. Itu buat gue gak gampang diterima logika sih. Buat gue, it's extreme gitu loh. Nah, sejak saat itu gue mulai coba ngerenung gitu loh. Is it possible gitu loh? Hard banget gitu ya, nah. So, mungkin kalau ISIS, HTI, atau misalnya banyak ketidakadilan yang kita lihat di luar sana, it's not fair gitu. Nah, it's even harder kalau itu terjadi pada keluarga yang kita cintai, betul gak? Misalnya, oh ya, kasihannya ada orang diperkosa kayak gitu. Tapi kalau adik perempuan kita yang diperkosa, gimana? Wah, beda nih. Tingkat emosinya pasti lebih tinggi, betul gak? Love the rapper and hate the scene. I think itu menjadi satu pergemulan buat kita sebagai the real Christians gitu loh. Kita pengen pake standar apa? Kita pake standar yang Tuhan Yesus ajarkan atau kita pake standar this world gitu. Sabar ada batasnya dan seterusnya. Nah, buat gue tuh somehow kadang-kadang susah gitu loh. Untuk bedain antara yang mana yang gue harus tegas, it's your consequences, you need to learn with that. Dimana gue harus bersifal, dimana gue harus helping, dan seterusnya. It's not easy gitu loh. Karena ketika kalau gue gak bantu, dibilangnya jangan lahan diri gitu. Misalnya kayak gitu ya. Nah, I think all of us struggle with that gitu loh. Nah, oke kalau misalnya pengalaman gue yang lain, satu sisi gitu ya. Tapi gue paling gak bisa nyembunyiin sesuatu. Misalnya kayak playing poker face gitu ya. Gue ada pengalaman dimana ketika gue sering mewartakan tentang pre-marital sex bersama temen-temen gue ini segala macem. Tiba-tiba one day gue harus testify dia untuk marriage-nya dia padahal dia pre-marital sex gitu. It's not easy buat gue gitu, untuk confronting, ya apa ya, sebagai saksi nikah gitu kan punya tanggung jawab moral ya. Padahal ini temen gue, tapi gue harus ngomongin ceweknya. Gue sih kalau jadi bapak anak cewek, gue gak mau. Punya laki kayak gitu ya, which itu adalah temen gue gitu. Apakah gue love the people and the sin kayak gitu? Gue juga gak tau gitu ya. Tapi tegangan-tegangan yang kayak gitu sih, yang apa namanya, gue pengen coba share. Mungkin temen-temen ada yang udah ngalamin, ada yang belum. Belum lagi pengalaman gue ketika bokap gue admit bahwa dia having affair gitu. It's not easy buat ngeliat bokap gue, sebagaimana ngeliat bokap gue. Tapi puji Tuhan waktu itu gue ngeliatnya malah bangga. Eh bokap gue berani ngaku salah ya. Gue thanks God gitu loh. And other things, gue juga punya pengalaman. Pas namanya sekolah gitu ya, gue ngeliat Cici gue berprestasi. Ujian nasional, kalau dulu sih namanya Ebtanas ya, sekarang namanya apa ya. Dia punya name yang tertinggi di Jakarta, yang kedua tertinggi. Wow, berprestasi. Jaman dulu Nanyang itu belum cool gitu ya. Wuh, dia udah masuk Nanyang, jurusan bisnis. Kayaknya gak ada orang Hindu yang masuk situ gitu kan. Wih, keren banget. Cita-cita gue pengen berhasil akademik ini kayak Cici gue. Tapi waktu itu di saat yang sama, buat gue gue diajarin virginity itu adalah satu virtue yang harus dijaga. And again, karena di Singapura hidupannya bebas, gambar itu hancur ketika gue tau. Cuma gue di keluarga ini gak tau, selama 5 tahun yang lalu, Cici gue hidupannya hancur. Ya, free sex, minum, dan segala macem gitu. Dan sampe hal yang gue gak, come on ya gitu. Buat gue waktu itu, bener-bener hurt sih. Buat gue bener-bener hurt gitu. Dan gue sampe ngerasa, apa sih artinya hidup gue? Gue hidup buat apa lagi? Karena pandutan gue hilang. Tapi thanks God, waktu itu ada satu mentor gue, dia bilang, Fee, lu kalau pegangan sama manusia, even sama orang tua, lu pasti bisa kecewa. Tapi lu pegangan sama Yesus. Oke, pegangan sama Yesus. Yesus sebagai pusat hidup. Oke, akhirnya along the way ya, sampe sekarang sih, Waktu itu, I think 5 to 10 years, kita family prayer bareng-bareng. Dan akhirnya, puji nama Tuhan, it's healed gitu loh. Knowing that, Cici gue married sama cowoknya yang pernah bantuin ceweknya aborsi. Tapi mereka udah selesai sama hidup mereka, sama masa lalu mereka. Dan akhirnya mereka, ya, punya anak dua, lucu, happy family. Maksud gue, yang gue pengen share di sini tuh, Mungkin kita biasa melihat orang-orang yang, Oh, enggak suci, enggak kudus. Wah, gila, lu udah menghabilan anak orang. Oh, gila, padahal, I mean, kayak waktu itu gue kuliah aja, Temen gue ada, mennya udah. Gila, gue pikir gue, apa namanya, Gue gak nyangka kalau ternyata di jaman kuliah, Itu having sex, itu mungkin terjadi. Mungkin gue terlalu naif kali ya, dibesarkan di keluarga yang, Oh, begitu, itu gimana. Tapi, the fact that gue waktu itu gue men-scam, gitu ya, Gila, banyak banget. Coba-coba ini, gue bilang gini, gue doang deh, Kayaknya polos gitu, nah. Atau bego, gue gak tau ya. Atau gue kurang perkasa. Waktu itu gue mikirin gitu. Akhirnya gue put some labels, Tapi, yang mengerikan, Gue put some labels bukan ke mereka doang, Tapi ke diri gue. So, back on them, Sebenarnya, kalau misalnya kita ngeliat, Sin, Kalau kita ngeliat orang lain yang committing some sins, Natural response kita gimana sih? Kita tempted biasanya untuk komen lah, Paling gak bener gak? Comment, Eh, jangan bilang-bilang ya, The fact jangan bilang, Lu lagi bilang-bilang gitu loh. Eh, kata sih ini, Eh, lu jangan kasih tau siapa-siapa ya. Nah, satu ke lima. Kayak melem, kan lima ke lima lagi dia doi. Ayurin. Naturally, kita punya temptation buat, Put some judgment, betul. Pertanyaannya, Kalau kita sering pakai kata-kata, Menghakimi, menghakimi judgment itu apa sih? Kalau gue punya terms gitu ya, Sebenarnya judgment menghakimi itu apa sih? Gue reflect dari pengalaman itu ya, Termasuk kalau misalnya di company, Di company kan bisa aja kalau politik, Pasti orangnya begini, Pasti orangnya begini, Bener gak? Ya, Judgment itu sebenarnya kan, Kalau kita, Bertindak, Berdasarkan asumsi, Yang kita pikir tentang orang itu, Ya asumsi gila gitu ya, Dan kita anggap itu real, True, Dan fact, Sehingga tanpa kita perlu clarify, Kita udah bertindak berdasarkan, Asumsi kita yang belum tentu benar itu. Contoh, Kalau kita ngeliat orang itu, Kok kemarin dia begitu? Ah, jangan-jangan dia nih, Tukang tepu nih ya, Akhirnya, Belum jelas dia tukang tepu, Kita udah nganggap dia tukang tepu, Dan kita, Punya attitude kepada dia, Seakan-akan dia udah pernah nepu gitu loh, Nanti maksudnya? It's, It's, Apa yang namanya, Namanya menghakimi itu seperti itu. Nah, Apakah penghakiman itu jelek? Yang bikin kita seragul kan, Love the person, Hate the sins gitu ya, Sebenarnya, Kalau kita punya temptation, Untuk menghakimi orang itu, Sebenarnya yang salah bukan penghakimannya, Tapi, Cara kita exercise penghakiman itu, Contoh gini, Actually, Kalau kita doa, Novena Ruh Kudus, Kita doa kepada Ruh Kudus, Kita ada lo minta, Roh penghakiman, Betul gak? The right judgment, Prudence, Wisdom, Ya, Sebenarnya judgment itu, Perlu, Kita butuh judgment yang clear, Dengan clear conscience gitu lah, Punya pembeda antara moral yang baik, Dan moral yang jelek, Kita butuh, Kita butuh judgment, Cuma, Yang bermasalah itu, How we exercise, Our judgment power, Itu yang bermasalah, Karena apa? Perlu, Kita perlu judgment, Namanya, Kalau namanya orang makin dewasa, Makin harus punya judgment yang, Baik, Betul gak? Judgment yang, Contoh, Morally ini right, Morally ini wrong, Aborsi morally itu, Right atau wrong? Oh, Tapi in the name of human right, It is right, Ya, Itu and the things kita bisa bahas ya, Cuma, Banyak sekali, Sekarang ini issue, Bukan di gereja katolik aja, Tapi di mana-mana, Isunya relativism, Karena orang udah punya, Judgment yang, Bias, Mereka gak punya, Clear conscience, Akhirnya ya, Kontrasepsi salah satu, Nanti gue bisa jelasin, Tapi, Yang bermasalah itu, Bukan judgmentnya, Yang bermasalah itu, How, We exercise our judgment, Nah, Gini, Kalau misalnya kita bisa punya, Judgment yang baik, Oh ini salah, Ini benar, Nah, Yang bikin, Kita bermasalah, Sama love the people, Hate the sin, Itu seakan-akan, Dengan judgment itu, Kita punya hak, Untuk menghukum orang itu, Nah, Itu yang salah, Right, Seakan-akan kita punya hak, Berkaca dari pengalaman gue tadi, Saudara sekuku gue, Make many problems, Gitu, Dan dia, Drug addict, So, Apa bedanya sama gue, Gue porn addict, Sama addict, Dan mungkin kalau dia jelas, Nyolong duit, Nyolong barang, Kalau gue, Nyolong apa? Nyolong harga diri cewek, Gue pernah loh, Teman sekolah gue, Cakep banget, Dibayang-bayangin, Gitu, Ada yang pernah gak, Kayak gitu, Ah, Maco lang, Maco lang, Gak ketawa aja, Malu, Men, Serius, Gue pernah aku dosa, Men, Amaromo, Gue udah ngebayangin, Mukanya teman gue, Itu namanya, Terus, Udah gitu, Ya udah, Dosa gue udah ampuni, Tapi, Lu harus ngomong sama orangnya, Lu minta maaf, Antri, It's hard gitu loh, Tapi, Buat, Buat, Buat gue, Buat kita semuanya gitu, Gue mau nawarin gitu loh, How we exercise our judgment power, Atau, Kita punya privilege, Kita punya gift gitu loh, Kita receive gift, Kita bisa punya judgment yang baik, Itu one thing, Kita butuh itu, Tapi, Apa yang mau kita lakukan sama judgmentnya, Sama nih, Kayak yang tiga minggu lalu, Sexual desire itu gift dari Tuhan, Tapi, Kita mau eksersisnya gimana, Kalau kita abuse of sexual desire, Itu namanya lust, Kita entertain our lust gitu loh, Sedangkan kalau judgment ini juga sama, Clear judgment itu gift, Makanya kita bisa doang, God, Please give me wisdom, Cuma, Cuma, Ketika kita, Merasa, Punya judgment yang benar, Kita ngerasa hebat dengan itu, Dan kita pakai itu, Buat ngejudge orang, Itu yang, I think, Kita perlu reflect sama-sama gitu, Kalau sebagai orang katholik, Ya jelas, Judul hari ini, Itu message-nya sih, Love the person, Hate the scene, Mungkin gini, Gue pengen coba nawarin, Dari sudut pandang, Training motivasi kali ya, Gue, Pernah belajar NLP, Ada yang belajar NLP disini, Neuro Linguistic Programming ada, Gak ada ya, Wah, Lu kalau mau jadi stylist, Lu harus, Belajari itu men, Jadi gini, Sering kali, Banyak, Miss komunikasi, Miss understanding, Mau itu dalam kerjaan, Dalam client and, Supply relationship, Dalam husband and wife, Atau pacaran gitu, Cowok sama cewek gitu ya, Karena mereka mix up, Tiga hal, Mix up nya tuh gini, Antara person, Intention, Sama method, Method nih, Perkataan, Perbuatan, Atau tindakan, Contoh gini, Kalau misalnya ada orang, Yang dihukum, Karena mencuri, Oke, Pernah ada yang denger gak, Waktu itu ada, Satu orang yang gak mampu, Karena dia ngambilin, Tanaman apa, Di kebun, Orang, Dia diadili, Padahal dia ngambil tanaman, Di kebun, Dimana Kalimantan, Kalau gak salah waktu itu ya, Itu obat, Buat istrinya, Yang, Dimana istrinya tuh, Gak mampu, Masuk rumah sakit itu, Buat dapet obat itu, Makanya dia ngambil tanaman itu, Dari kebun, Setangganya, Buat ngobatin istrinya, Cancer, Kemudian, Dia dilaporin, Dan ditangkap, Dia diadili, Dan dia dihukum, Karena dia bersalah, Dan dalam proses pengadilan itu, Isinya meninggal, Karena gak diobati, Alright, Nah, Kalau kita lihat, Dari yang ngambil, Mungkin, Kalau dalam hal penghakiman, Dia salah gak? Nggak ambil, Salah, Tapi coba deh, Kalau sebagai person, Dia, Self worthnya, Beda gak sih, Sama hakimnya? Beda gak sih, Sama orang yang nuntut dia? Beda gak sih sama kita? Nggak, Dia sama-sama ciptaan Tuhan yang berharga kok, Sama-sama person gitu loh, Pribadi yang berharga, Ibaratnya gini, Kalau Donald Trump, Mau Jokowi, Mau kita, Mau siapapun, Sama-sama berak, Sama-sama makan, Ya, Nasi, Atau mungkin, Kalau Trump gak makan nasi sih, Makan dia, Anyway, Sama-sama makan, Sama-sama berak, Kalau mentut, Ya bau gitu loh, Gak ada bedanya, As a person, Nah, Sekarang yang kedua, Intention, Si bapak yang mencuri tadi, Intensinya baik atau jahat? Yang gue tau yang intensinya jahat di dunia ini cuma joker sih, Yang di Batman, Kenapa dia mencuri? Because, I like to, Dia mah suka mencuri, Dia pengen suka memburu ke kacauan gitu, Tapi, Coba deh liat, Banyak banget, Hal yang keliatannya itu jelek, Tapi, Intensinya sebenarnya, Baik, Coba deh, Lihat, Mau, Mau, Apapun itulah gitu, Intensinya pasti baik, Cuma, Yang salah, Atau yang bermasalah itu adalah, Caranya dia untuk, Mencapai tujuannya, Right, Dalam kas, Dalam kasus, Saudara gue, Intensi dia itu apa sih? Dia mencuri, Gue harus makan men, Gue gak ada duit, Gue harus makan, Intensinya, Dia bukan mau makan all you can't eat, Enggak, Kecuali gue mencuri, Karena gue mau makan all you can't eat, Ya itu, Yeay, Dikeplakin aja gitu, Even dia, Mencuri buat makan, Intensinya baik, Dan, Apa namanya, Bukan berarti gue bilang, Tindakan mencurinya itu, Akhirnya bisa dibenarkan, Karena intensinya baik, Enggak, Mencurinya tetap salah gitu, Tapi, Kalau kita ngeliat, The person, Berharga kok sama gitu, Harganya berapa ya sama, Tony Jesus juga mau mati, Buat dia, Sama kayak kita gitu loh, Intensinya juga baik, Cuma metodenya, Salah, Atau gak cocok sama kita, Nah, Dalam hal, Love the people, Hate the sin, Sebenarnya sama, Kita bisa liat, A person, Whatever statusnya dia, Atau, Situasinya dia, Dia melakukan commit, A very brutal sin, Jesus love, Them, Gitu loh, So, Apa hak kita, Untuk kita membenci dia, Right, Nah, Tapi, Yang kita benci itu sebenarnya, Bukan orangnya, Bukan pribadinya, Tapi, Dosanya, Right, So, Kemarin, Pas gue challenge, Pas sebelum mereka kanonik gitu ya, Pasangan yang gue, Apa namanya, Coba, Bimbing gitu ya, Mau nikah gitu, Gue challenge abis, At the state, That mungkin saat itu, Dia bisa cancel marriednya gitu loh, Gue kasih hard fact gitu loh, The fact that gue, Kita ngomongin itu gitu loh, Gue sama Yuvan gitu, Kita ngomongin itu ya, Sorry men, Kalau gue sih gak mau, Punya anak cewek, Nikah sama cowok yang nyuruh, Anak ceweknya aborsi, Gue sih gak mau, Padahal dia temen gue gitu loh, Tapi, Di satu sisi, Kalau lu pada jadi menikah, Gue akan, Support lu abis-abisan, Lu mau beli cerai, See, Buat gue itu, Agak aneh sih, Tapi ya, We need to exercise, That kind of clarity confrontation gitu, Artinya, Ya, Gue harus, Speak up, Lu salah, Scene nya salah, But, I accept you, I love you, Gitu, Gue gak benci sama lu nya, Tapi, The fact bahwa lu udah commit this sin, Ini salah, And you need to bear the consequences, Gitu loh, Nah, Catutan gue sih itu sih ya, Sama kayak gini, Yang namanya love the person, Hate the sin tuh gini, Yesus kan mau mati buat semuanya, Including, Penjahat yang disalib di samping dia, Betul, Ada yang tau namanya, Dismas namanya, Betul, Dia, Emang, Emang layak untuk dihukum, Tapi, Ketika dia bertobat, The sins is wiped away, Walaupun dia tetap disalib ya, Dan dia mati disitu, Gitu loh, Tapi, Ketika dia bilang, Tuhan Yesus, Gue emang layak disini, Gue berdosa, Tapi lu gak layak disitu, Aduh, Ampunin gue dong, Gitu loh, Nah, Yesus bilang apa, Pada saat ini juga, Setelah ini, Abis ini, Lu bakal bareng-bareng sama gue, Betul gak, God's mercy, Nah, Yang gue mau tawarin tuh gini, Sebenernya love the people, Hate the sin itu, Kita diajak, Untuk menjadi, Perpanjangan mercy, Dari Tuhan, Buat, Orang-orang di sekitar kita, Nah, Ada satu quote yang keren banget sih, Gue suka banget sama quote ini, Dia bilang gini, Mercy itu adalah, Bentar ya, Oke, Nih, Bedanya mercy sama grace itu apa, Grace itu tuh gini, When God give us good things, That we don't deserve, Tuhan kasih kita kebaikan, Yang kita tuh, Sebenernya gak layak, Untuk terima kebaikan itu, That's called grace, Kalau mercy, Is when he spares us, From bad things, We deserve, Harusnya kita, Di hukum nih, Tapi, Tuhan ngasih kita, Spare, Gak deh, Gue gak jadi hukum lu, Nah, Kalau blessings, Itu ketika, Tuhan, He is generous with both, Kita dapet blessings, Ketika kita dapet grace, And mercy, Wow, Itu luar biasa, Nah, Jadi sebenernya, More than that, Love the people hate the sin, Ini bukan cuma sekedar, Oh love the people hate the sin, Ya begitu aja, Tapi, Kita diundang Tuhan, Untuk, Jadi, Tangan, Perpanjangan tangannya Tuhan, Untuk show mercy, Contoh nih, Gak mudah sih, Buat, Buat, Kalau gue nih ya, Ada tim gue yang gak perform, Di kantor, And it's time to terminate, Wah, Kalau dulu gue ngomong, Aduh, Gimana ya, Gue kasihan, Segala macem gitu ya, Wah, Gila men, Itu paling gak enak banget, Untuk terminate orang gitu ya, Tiba-tiba, Gue langsung kebayang, Baru kemarin dia, Dua bulan lalu married, Istrinya bergantung banget, Sama kepala keluarga, Wah, Papa yang paling hebat, Tapi, You fail men, Gitu maksudnya, Lu gak perform, And I need to terminate you, Itu rasanya kan, Kebayang muka istrinya, Kayak gitu-gitu, Gue gak tega banget, Tapi, Buat gue, Ya, Gue gak ada masalah sama lu, Personally, But, Kalau lu lanjut disini, Lu bakal suffer, Tim bakal suffer, So, I need to, Cut off, Mungkin lu akan berkembang di tempat lain, Ya, So, Seperti itu, So, Apa ya, Love the people tuh, Not necessarily kita jadi gak tegas ya, Oke, Love the people, Hate the sin, Bukan berarti kita jadi gak tegas, Maksudnya, Kayak Yesus deh, Yesus itu, Sesanggar apa sih? Ketika, Gue gak liat gambar Yesus yang paling sanggar itu, Ketika apa tau gak? Dia ngobrak-ngabrik kan, Ngobrak-ngabrik, Lu bayangin men, Lu kalau misalnya ke gereja, Ini ke satora, Ada ibu-ibu WK yang jualan somai, Baru panggang, Gitu, And you mess up with ibu-ibu WK, Wah, Gue gak bilang ibu-ibu WK itu berdosa, Gitu, Bukan-bukan kayak gitu ya, I mean, Cinta akan, Bapak menghanguskanku, Artinya apa? Dia, Prihatin banget sama, Kenapa orang-orang yang jualan di bayat Allah itu, Mengambil keuntungan kan? Orang datang ke bayat Allah, Buat rekonsiliasi sama Allah, Dan mempersembahkan kurban, Kurbannya kalau orangnya kaya, Sapi, Kalau setengah kaya, Kambing, Domba, Sampai ada burung-burung kecil gitu ya, Tapi, Diobjekin sama orang-orang itu, Nah, Yesus kesel banget sama itu, Dan dia marah, Dan dia, Obrak-abrik, Nah, Tapi sebenernya dia kesel, Bukan sama yang dagang itu, Yang dia kesel, Sama, Kenapa sih, Lu, Scene-nya itu ya, Ngeobjek sih, Di tempat, Orang-orang yang harusnya, Bisa, Punya relasi sama Allah, Lu objek disitu, Dan even, Yesus confirm gitu ya, So, Di satu sisi, Yesus merciful, Mercifulnya apa? Even, Orang yang nangkep dia, Malthus itu kan, Dipotong, Eh, Lu jangan kaya gitu, Bener gak? Bahkan, Aduh, Tuhan ampunin dia, Karena dia gak tau apa yang dilakuin, Gitu, Nah, Jadi, It's hard sih, Untuk melakukan itu, Tapi ya, Siapa suruh jadi orang katolik ya, Siapa suruh mau ikut Yesus ya, Tapi believe me, Ketika kita melakukan itu, Ada some different kind of happiness yang kita alamin sih, Nah, Gue pengen dorong, Sebenarnya, Bukan cuma sekedar, Bagaimana cara kita melihat orang lain, Love the people, Hate the sin, Gue pengen ngajak teman-teman, Message yang kedua, Additional message-nya adalah, Coba kita pakai itu, Buat melihat diri kita sendiri, Love the people, Hate the sin, Ketika gue, Masih, Bergumul dalam dosa pornografi, Dan masturbasi itu, Lu bayangin men, Jam, Kayak gini nih, Gue jam 8, Bauin firman, Tapi ini pas gue kuliah dulu ya, Jam 5-nya gue nonton bokep sama coli men, Pas gue bawain firman, Oh, Alah itu setia, Men, It's crap men, Gue rasanya, Aduh di mulut, Rasanya pengen, Aduh, Kayak keluar tai gitu, Gue rasanya gitu kan, Aduh, Gila, Ketika gue bergumul disitu ya, Gue, I feel like, Shit sih, Gue ngerasa, Gue gak worth it, Gue ngerasa gue, Worthless, Dan, Hopeless gitu loh, Karena gue berusaha keluar, Tapi kok gak bisa gitu loh, Dan pathetic-nya adalah, Ketika, Kalau ada orang yang sharing, Kok, Gue mau share nih, Gue bergumul sama dosa bokep, Anjir, Gue sendiri juga bergumul, Tapi akhirnya kita punya group of people ya, Bertiga waktu itu, Akhirnya yuk, Kita sama-sama jadi accountability partner, Kalau kita jatuh, Kita send doain sama-sama gitu loh, It happens in the cell group, Ketika gue bergumul di dalam situ, Gue hate myself, Karena I'm sinful, Sehingga, Kalau misalnya gue berci sama diri gue, Gue akan melihat diri gue tuh worthless, Dan, Gue akan meragukan, Willingness-nya Tuhan, Dan capability-nya Tuhan, Untuk mengampuni gue, Sehingga bukan Tuhan yang jahat, Gue yang menutup diri dari mersinya Tuhan, Karena gue ngerasa diri gue gak layak, Diri gue tuh, Worthless lah, Tuhan gak mau, Tuhan gak mau saya sama gue, Setelah gue liat-liat, Ternyata, Kenapa gue ngebokep, Yang gue cari tuh sebenarnya bukan bokepnya, Tapi acceptance, Gue pernah share kan, Pernah share gak disini, Minggu lalu ya, Soal acceptance ya, Iya, Ternyata, Yang gue cari acceptance ya, Selama ini, I'm longing for acceptance gitu, Karena mungkin ada beberapa luka, Di masa lalu gue, Yang membuat gue tuh ngerasa, I need affirmasi gitu, Bahwa gue tuh di-accept, So, Gue challenge juga temen-temen, Pertama-tama, Bukan cuma ngeliat ke luar dulu, Love the people, Hate the sin, How about us? Karena buat gue, Untuk ngakuin dosa, Di hadapan orang lain, Itu, One step yang lebih mudah, Daripada mengaku bahwa, Iya ya, I'm sinful, Karena it took us, Apa ya, Kita harus ambil effort lebih untuk, Destroy our ego kan, Ketika gue pertama kali ngaku, Di depan 200 orang cowok, Bahwa gue punya adiksi, Pornografi, Dan masturbasi, Karena itu kem cowok anyways, Tapi gue gak kenal gitu loh, Wah reputasi gue gimana, Ini kayaknya gimana, Gimana gitu ya, Waktu itu di, Retreat itu bilang, Keterbukan adalah, Awal dari pemulihan, Gue mau pulih, Ya siapa yang mau pulih, Saya, Yang mau pulih, Berdiri, Anjir, Tidak disuruh berdiri, Ya udah berdiri, Panjang ke depan, Damn, Bahkan, Betul, Gitu kan, Tapi gue dekan waktu itu, Akhirnya gue, Ambil keputusan, Yaudah gue share di depan, Tapi the, Experience is different sih, Ketika gue di dalam, Refleksi, Gue bergumul, Untuk mengakui, Bahwa diri gue tuh, Gak perfect, Karena gue, Dulu tuh gini, Orang-orang ngeliat gue, Oke, Gue berprestasi, Tapi gue gak nerdy, I mean ya, Gaul, Ngeband, Main basket, Basket, Ketua osis, Segala macem, Orang ngeliat gue tuh, Wih, Gimana, Padahal, Gue tau, Dan yang paling tau, Ya gue sendiri, Kalau gue tuh adik si coli, Kan gitu kan, Gak mungkin, Eh gue adik si coli, Kan gak mungkin gitu ya, Dan gue merasa kan, Terbuka untuk, Kepada diri sendiri, Itu jauh lebih susah sih, Karena buat gue, It will destroy, My perfect self image, Perut gue, Profil gue kan keren nih, Kayak di linkin, Keren gitu, Lu bayangin, Kalau di linkin lu keren-keren, Tiba-tiba, I'm an addict of porn, Langsung jatuh kan, Tendibility ya, Ancrit, Gitu ya, Pasti, Nah banyak orang kan, Gak mau keliatan jelek lah, So, Ini juga satu tawaran, Yang gue pengen share ke teman-teman, Love the people hate the sin, Apakah, Kita love our self enough, Bukan berarti, Love our self enough, To me time, It's different with selfishness ya, Tapi, Kita bener-bener ngeliat diri kita, Harganya sama gak sih, Sama Tuhan ngeliat diri kita harganya gitu loh, Tuhan Yesus aja mau mati buat kita, Masa kita gak, Gak percaya sih, Kalau kita sebegitu berharga, Nah so, Karena hanya dengan kita, Accept God's mercy, Kita baru bisa share that kind of mercy, Kalau kita sendiri masih belum, Selesai sama diri kita, Artinya kita vulnerably, Kita ngaku di hadapan Tuhan, Tuhan gue emang berdosa, Gue butuh lu, I need your mercy, Dan ketika kita mengalami mercy nya Tuhan, Dari situlah kita bisa share that kind of mercy, Jadi, Kalau teman-teman pengen love the people, Hate the sin, I think it's very difficult gitu, Kalau misalnya sebelum kita sendiri, Yang love, Ourself, And hate our sin, So, Tantangannya adalah, Mau gak sih kita, Being vulnerable, Untuk, Bener-bener, Ngakuin aja sih, Bahwa kita tuh butuh, His mercy gitu, Emang susah sih, Kalau misalnya lagi adiksi, Lagi jatuh bangun gitu, Berasanya tuh kayak, Intimidasi gitu ya, Gue gak worth it, Gue gak layak, Tapi, Apalagi mungkin, Kalau buat gue cewek, Quite-quite, Serakin juga, Gue ada beberapa, Ngobrol sama cewek, Yang adiksi pornografi juga, Karena, Di SWOT standar, Mungkin lihatnya, Ah, Bokep mah, Isunya cowok, Jadi buat cewek, Yang punya isu bokep, Mungkin, Ngerasa, Aduh, Gue sendirian nih, Jangan-jangan, Sebagai cowok aja, Gue pernah mikir, Kayaknya gue sendirian nih, Gue yang ber, Kayaknya teman-teman, Gue gak ada yang, Bergumul nih, Yang mau bokep, Ternyata banyak men, Survei-survei, 95% ke atas sih, Pasti ada, Pergumulannya, Suatu saat, Sama bokep dan coli, Tapi, Buat cewek, Kayaknya lebih tabu, Bener gak? Padahal sama aja, Strugglenya sama gitu, Karena, Every one of us, Diciptakan sama Tuhan, Punya sexual desires, Dan the right sexual desires, Itu yang bikin Yesus, Mau mati buat kita, Karena as a man, Sexual desires, Ya Yesus adalah, To pursue us, Dia, Pengen menyelamatkan kita, Dia, Dia pengen, Mengasih kita, Sedemikian rupa, That's the right sexual desire, So, Malam ini, Teman-teman, Boleh lupa semuanya, Tapi satu sih, The really, Practical, Steps, Yang gue bisa tawarin, Teman-teman, Mungkin bisa coba, Take time to reflect, Gitu loh, Selama ini, Ada gak sih, Part dari dalam diri gue, Yang gue takut, Untuk being vulnerable, Untuk admit, Bahwa gue emang lemah disitu, Bahwa gue memang butuh, Support disitu, Gue butuh-butuh bantuan, Gue butuh Tuhan disini nih, Supaya gue bisa, Bebas ada struggle gue yang ini, So, By that, Kita lagi open up, Our heart, Buat terima mercy Tuhan, Dan kita, Automatically, Ya, We cannot share, We cannot give, What we don't have kan, Kalau kita, Mengalami mercy Tuhan, Kita pasti bisa, Share mercy itu juga, At least, Kalau ada yang salah sama kita, Ya, Kita bisa, Langsung lihat, Oke, Personnya berharga, Intentionnya mungkin baik, Tapi, Metodenya, Salah, Atau tindakannya yang salah, So, I think it's easier for us, To choose, Our response, Gitu loh, Nah, Gue, Stop sampai disini, Kalau ayat Alkitabnya mana, Ini harusnya kan ada Alkitab, Alkitabnya ya, Paling satu sih, Kalau dari ayat, Kitab suci, Pesan yang bergaung sih, Be merciful as God our Father is merciful, Gitu loh, Karena kita tuh gambarnya Tuhan, Kalau misalnya kita, Bener-bener mau live, As, According to his image, Ya, Kita merciful karena apa, Ya kita sendiri, Perpanjangan tangannya Tuhan, Kita butuh mercy, Dan sudah saatnya, Kalau kita udah terima, Ya kita share that kind of mercy, Love the people, Hate the sins, Mungkin, Itu sih, Message yang bisa gue coba wrap up, Mungkin teman-teman, Ada yang mau nanya, Atau comments, Atau share, Atau, Apa? Tadi waktunya berapa? Masih 20 menit kali ya? Iya. Iya. Kalau enggak, Nanti kita ngobrol-ngobrol sama yang tadi tuh, Ada pertanyaan, Tapi kalau soal ini, Ada yang mungkin mau share, Punya struggling, Atau mungkin pengen, Enggak tahu, Ngobrol soal topik ini, Ada? Yup. Bentar, Masih, Masih mikir dulu. Oke. Dan have mercy. Atau ada yang mau nanya, Mungkin? Kalau enggak ada topik ini, Ada topik kemarin juga boleh. Oke. Ada contoh konkrit enggak? Kayak, Bagaimana cara kita love ourselves gitu misalnya, Contoh-contohnya aja. Love ourselves. Kalau buat gue sih, Love ourselves itu, Salah satu contoh sih ya. Gue mencinta diri gue itu, Enggak milih-milih sih ya. Contoh gue gendut. Men. Oke. So what? Kalau gue gendut, So what? Kalau buat gue sih, Mencinta diri gue tuh, Gue, Pertama-tama gue harus nyadarin dulu, Tuhan udah ngasih gue apa sih? Ya. Misalnya contoh nih, Gue ases, Tuhan udah ngasih, Terlepas dari kekurangan gue nih, Gue dulu pernah pencandu bokep, Gue pernah turangan dan akhirnya batal married, Gue punya banyak, Hal yang memalukan di belakang gitu ya. Tapi, Di satu sisi, Itu gue bisa aja jadi sebel sama diri gue gitu loh. Terus kalau keringet, Keringetan berlebihan, Apalagi diketek gitu kan. Kalau keringetan berlebihan, Karena pernah, Ih basket-basket gitu ya. Kadang-kadang jadi malu gitu loh. Jadi gak pede, Segala macem gitu ya. Tapi di satu sisi, Ketika gue menyadari, Begitu Tuhan tuh baik banget sama hidup gue. Contoh misalnya, Pas gue masih single, Gue menyadari, Iya ya, Kadang-kadang tuh kita, Lebih cepet ngeliat hal yang negatif, Daripada yang positif kan. Oke, Dengan hal yang negatif gue, Hal positif dari gue apa sih? Gue ngerasa, Oke, Mungkin orang-orang lain, Kalau misalnya, Main gitar di PD, Perlu ngapalin kunci, Tapi, Kalau, Apa namanya, Gue diminta tolong main, Ya gue bisa langsung ngalir, Oh, Apa kunci apa segala macem. Hal yang gue lakukan effortless, Tapi lebih bisa fruitful, It's a gift from God. Dan gue gak boleh take that for granted. Terus ada lagi soal, Misalnya, Talks, Gitu, Atau misalnya soal, Kemampuan komunikasi. Gue, Lebih effortless dibandingin, Misalnya si Yufan, Gila, Gue kalau mau buat talks, Pusingnya tiga hari. Lu kira gue kagak pusing, Cuma, Tapi, Berdasarkan feedback dari, Banyak teman-teman, Oh iya ya, Ternyata gue lebih, Dikasih gift sama Tuhan disitu, And I think, Salah satu bentuk love of, Myself, I take care, Apa yang Tuhan udah titipkan ke gue. Contoh, Talents. Ya, Talents itu ya, Gue syukuri, Dan ketika gue, Diminta untuk exercise, That kind of talents, Ya, I give it. Gitu loh, Itu salah satu bentuk love sih. Dan yang kedua mungkin, Apa ya, Kalau misalnya gitu, Udah dikasih, Dipercayakan, Kalau gue, Dalam hal ini, Istri, Anak, Terus kemudian, Gue dikasih body yang seperti ini, Yang gimana sih, Cara gue take care of that. Itu salah satu bentuk, Gue mencintai, Anugerah Tuhan dalam hidup gue. Sering sih, Gue, Reflect gitu ya, Kadang-kadang, Iya ya, Gue banyak banget ya, Ini peran yang Tuhan kasih ya, Sebagai bokap, Sebagai anak, Sebagai laki, Sebagai, Pengusaha, Sebagai pemimpin, Sebagai pelayan, Sebagai ini, Ini gila. Semuanya itu, Gak bakal mungkin, Tuhan percaya nama gue ya, Kalau misalnya, Gue gak, Maksudnya, Tuhan gak ngeliat, Capability atau potensial gue gitu, Untuk seperti itu. So, Salah satu bentuk gue, Love my being, Adalah, Sepaket, Sama ketidaksempurnaan gue, Yang gue celebrate, Dengan cara apa? Dengan cara ya, Leave myself to the fullest ya, Gitu loh, Terlepas dari segala struggle gitu, Tentunya dan, Yang kedua, Cara gue mencintai diri gue adalah, Admit kalau gue tuh, Vulnerable juga, Gue bisa berdosa, Dan gue berdosa anyway, Dengan menjadi apa adanya, Menerima diri sendiri aja, Itu, Menurut gue sih, Contoh konkret sih, So, Kalau misalnya, The first step, Buat love ourself, Apa sih? Ya, Accept dulu sih ya, Dengan segala, Strugglenya, Dengan segala, Talents yang Tuhan kasih gitu loh, Karena kalau buat gue, Air kobokan aja, Bisa diubah Tuhan jadi anggur kan, Gue pernah share gak sih, Tentang air berubah jadi anggur? Gue selalu share gitu, Di sex talksnya gue, Cix sex talks, Gue belasan tuh, Bergumul sama bokep sama coli, Tapi sekarang, Justru bokep sama coli itu, Dipakai Tuhan buat memberkati orang lain, Paulus dulunya ngebunuh, Pengikut Kristus, Tapi gara-gara Paulus, Kita bisa jadi Kristen, Dan sepertiga dari perjanjian baru, Ditulis sama Paulus kan, Surat Paulus, So, Buat gue sendiri, Salah satunya, Dengan kalau kita admit, Kita tuh punya dosa, Dan seperti itu, Tenang, Kalau kita bawa ke Tuhan, Peristiwa air berubah jadi anggur tuh, Ekstrim loh, Air yang dipakai jadi anggur tuh, Ada yang tau gak sih, Itu air apaan? Kalau kita mau masuk rumah, Waktu itu kalau mau peser, Kan harus cuci-cuci ya, Dan waktu itu, Situasi jalannya kan, Tanah berdebu gitu ya, Kotor bisa bayangin kan, Nah air di depan rumah, Buat luci kaki, Nah itu air yang diambil, Buat jadi anggur, Kalau kita sekarang merit, Gue gak ngomong soal merit, Ponakannya jarum ya kemarin, I.O nya aja 19,5 miliar, Men, 19 HM cuma buat I.O nya doang, Merit umum deh di Jakarta gitu, Misalnya berapa sih gitu ya, Let's say mulai dari 500 juta, 1M atau berapapun gitu, Atau mungkin 200 juta, Tapi di jaman itu, Gue coba ngitung-ngitung, Sampai di akhir pesta, Di kitab suci kan bilang ya, Gila, Sampai sekarang, Lo masih nyimpen anggur yang paling bagus ya, Gitu ya, Anggur yang paling bagus, Botol berapa sih sekarang, Ada yang minum gak disini, Ciii, Ya kalau duty free, 300 ribu lah ya, 300 ribu, Tapi kalau anggur yang bagus, Mungkin bisa 3 juta, 5 juta, Bahkan sampai 8 juta ya, Gue itu gitu, Kalau itu anggur bagus, Yang menurut zamannya susu, Satu botolnya 3 juta, Men, Harga anggur yang waktu itu ada, Tuh berapa tempayan, Gue kali liter, 5 M men, Maksudnya, Absurd gak sih, Pesta di kota kecil, Anggurnya 5 M men, Absurd, Nah, Gue nge-reflectnya gitu ya, Itu satu hal yang absurd, Dan gak mungkin, Tapi it happen sama Yesus, Gue mau ngajak temen-temen ngeliat, Hey, Our flaws, Kita punya, Apa ya, Scene, Itu bisa diubah sama Yesus, Dari berkat yang luar biasa loh, Kalau, We let God, Gitu loh, So, Salah satu bentuk love our self, Ya, Bisa seperti itu sih ya, Kita accept, Kita kasih diri kita ke Tuhan, Termasuk, Even kalau misalnya waktu itu, Gue lagi, Proses, Fight buat, Bebas dari adiksi, Tiap kali gue, Punya last full desire, Atau bahasa kerennya horny lah ya, Last full desire, Tekologikal banget ya, Horny gitu, Susah, Pas gue lagi pacaran sama si Yufan gitu ya, Kita tahu, Cewek, Kalau lagi menstrual period, Ada waktunya pengen disayang-sayang kan, Bener gak? Eh, Bener gak nih, Cewek-cewek bener gak sih? Terus, Kalau, Beda kan, Kalau lagi, Masanya begitu, Corslet kena pegang dikit, Sama kalau bukan dalam masa itu, Kan beda kan, Responnya kan, Wah, Enggak enak, Apalagi kalau yang love language-nya physical touch, Nah, You've heard of physical touch, So, Ada saatnya, Kalau misalnya dia lagi nempel-lempel, Nah, Terus, Apalagi kalau gue, Kalau cowok kan juga ada cycle-nya, Mimpi bahasa gitu kan, Kantong sperma lu udah penuh kan, Dan lu kayaknya, Lumayan hormonal cycle-nya, Lumayan cepat, Lumayan cepat naik gitu kan, Ketika ada di situasi itu, Kita berdua susung, Sama-sama dokomit gitu ya, Misalnya lagi nempel-lempel, Kayaknya kita butuhkan kristin ya, Karena, Katanya langsung kita udah komit kan, Kita doa yaudah, Begitu nempel-lempel, Dalam nama gue pas, Terus, Oh iya, Tapi, I mean gini, Gue sendiri yang, Gue gak bilang gue ngelotok soal TOB sih, Tapi gue udah, Kebenaran tentang seksualitas, Ya namanya, Kalau misalnya gue nurutin keinginan daging, Gue juga bisa jatuh juga, Gitu, Kayak kemarin gue baru ngomong, Gue baru ngobrol sama Yuvan juga, Gak tau gimana, Kalau pagi-pagi, Bukan dibuka firman Tuhan, Kadang-kadang kan buka Facebook, Buka Instagram, Main Candy Crush, Kayak gitu-gitu loh, Gak penting gitu kan, Gak penting, Terus tiba-tiba, Di Facebook ada satu iklan, Gue pikir nih, Komik lucu-lucuan, Ternyata komik bo, Captain, Captain, Kok bisa ada ditandain gue sih, Apa gara-gara gue sering nyari keyword tentang, Seks, Tentang apa, Kayak gitu ya, Terus, Gue sadar gitu, Namanya masih gelombang, Apa gitu ya, Masih, Apa sih nih, Tiba-tiba gue lumayan hookup gitu, Dan pas gue sadar, Gue kaget kan, Gue langsung tutup, Dan gue, Waktu itu lumayan campur aduk sih, Mau ngomong sama Yuvan, I need to admit that, Ketika gue fall gitu kan, Terus gue bilang sama Yuvan, Gue gak mau ini jadi celah, Tapi gue pengen admit tadi pagi, Blablabla, Gue ngaku gitu, Dan lumayan, Gue udah lama sih, Nggak ngalamin yang seperti itu, Dan ketika gue mau ngaku itu, Gue ada satu tendansion untuk keep that away, Karena shame, Gile, Lu selama ini ngeluarkan tau, Dan segala macem, Lu gini gimana gimana gitu kan, Tapi, Ketika gue udah lakuin itu, Dan Yuvan accept, Yuvan bilang, Oh ya gak apa-apa, I love you, Gini-gini segala macem, Reliefnya itu beda, So, Again, Gue mau bilang disini, Bukan berarti gue ngomong disini, I'm totally free dari temptations, Kalau gue follow that kind of temptations, Gue juga akan jatuh dalam dosa, So, Dengan tau gitu, Wadah-wadah, Lu semua, Love the people, Hapising ya, Gue at least, I mean, Gue juga mau bilang bahwa, Ya, We are all sinful gitu loh, Gak bebas dari dua satu saat gitu loh, So, At least we start from our self, Kita coba admit, Bahwa kita juga, Butuh mercy sih, So, How to love our self, Ya mungkin pertama-tama, Accept and embrace our, Bukan our sin ya, Tapi embrace that we are sinful, Fokusnya orangnya chang信 nih, Gitu bro, Yep, Oh, Oh, Sudah mau ngatir, Jadi saya nakir, Jadi saya nanya, Singkat, Yang membuat ko-o free dari selection, Yang tadi ko-o-o cerita itu, Kalau boleh pilih ya, Jawab jangan, Singkat aja, Dua-satu hal ini, Takut akan Tuhan, Atau kasih akan Tuhan, Yang bisa bikin gue bebas Begitu, karena gue menerima kasih Tuhan Gue open Sama kasih Tuhan Ya, kalau Kalau model keboda Intinya sih ya, satu Cara kita mendang seks Cara kita mendang cewek Cowok dan hubungan seks itu sendiri Itu perlu diperbaharui Terus yang kedua Harus ada latihan rohani Yaitu melatih otot keinginan Salah-salah pantang puasa As simple as Gue pengen makan soto kambing nih ya Begitu gue lagi pengen banget Gue say no Nah, itu gak enak loh Nah, tapi di saat itu Kita lagi melatih otot keinginan Simple exercise sih Gue sama Yuvan Gue udah ada Emily, udah ada Michael gitu ya Gue menyadari Gue mulai lepas nih sama nafsu makan gue Gue bilang Eh, jangan dianggap remeh nih Gue apa-apa nyikati Bisa-bisa nanti Otot kehendak gue jadi lemah Dan gue bisa jatuh lagi dalam Sexual scene So, gue pengen commit untuk Yuk-yuk kita pantang apa ya Di luar rabu-abu Nah, kalau si Yuvan Dia juga mau mengenakan keinginannya apa Pantang Beli baju online Maven.id lah Macem-macem gitu ya Dia juga pantang itu Dan ketika Yang lucunya Ketika dia kemarin lagi stress Dia beli itu baju Dia Malu Datang ke gue Jadi gue udah Fall nih Apa Iya, tadi gue udah gak tahan Terus gue beli baju Oh iya Mungkin sama Kayak gue Ngaku dosa ke dia Gue udah fall sama itu ya Jadi ya I think Acceptance Kita punya acceptance itu Itu juga bisa Bisa relieving sih Dan acceptance itu kan Salah satu bentuknya God's love ya Jadi gue bilang sih Yang bisa bikin gue Free Komponen terbesarnya sih Gue receive acceptance Gue receive God's love sih Disamping ya itu tadi Pelajar rohani Dan sebagusnya Thank you bro Ada lagi? Abis